Saudara, jika Anda penikmat kopi, tak ada salahnya untuk mencoba kopi khas Pulau Sari atau tepatnya kopi robusta yang ditanam sebagian warga di lereng Gunung Selamat. Cita rasa yang unik dan beda dengan kopi daerah lain, membuat kopi Pulau Sari menjadi magnet baru bagi para penikmat kopi. Seperti apa saudara rasanya dan berikut ini saudara liputan ya. Kecematan Pulau Sari Kabupaten Pemalang, selama ini dikenal sentranya sayur mayur yang memasuk wilayah Pantura dan sekitarnya. Selain sayuran, tanaman kopi juga menjadi produk unggulan wilayah ini. Jenis kopi robusta banyak Anda jumpai di sini, selain letaknya yang berada di lereng Gunung Selamat yang berhawas sejuk, menjadi alasan tanaman kopi tubuh subur di sini dan punya cita rasa tersendiri dibandingkan kopi dari daerah lain. Khusus pecita kopi di sini Anda akan dimanjakan tidak dengan kopi seduh saja, tetapi langsung pembuatannya. Dari mulai petik atau panen buah kopi, dijemur, digiling, dan siap disajikan, proses tersebut Anda dapat tinggati di Pulau Sari. Ini kopinya dari jenis kopi Arabiga. Di sini ada tiga macam, yaitu Arabiga, sigara rutang, sini es, dan kartika. Itu bagi teman-teman yang suka kopi, kalau ingin penasaran, dengan kopi pemalang atau lereng Selamat, selesai akan datang ke Jembatan Pulau Sari. Lain apa? Punya ciri khas sendiri? Kalau yang natural di sini, ciri khasnya itu aromanya pisang, mas. Aromanya itu pisang. Aromanya pisang? Iya, pisang. Kalau mungkin yang lain-lain, ya mungkin saya belum tahu juga. Tapi kalau yang di Pulau Sari itu sendiri, kalau yang natural itu aromanya lebih kuat ke aroma pisang. Hasan, salah satu petani yang memproduksi kopi memanjakan pembeli, dengan bisa menikmati seduhan kopi di rumahnya. Anda juga bisa membawa pulang kopi kemasan yang dijual dalam kisaran harga 30 ribu rupiah sampai 200 ribu rupiah. Rasanya, anak, ada ciri khas tersendiri. Kalau dari bentuknya, teksturnya, saya suka, timbul ya, terasa banget. Terus yang ada di sini itu naturalnya benar-benar terasa, karena prosesnya semua tadi saya tanya sama Pak Hasan itu prosesnya natural dari mulai beti merah sampai proses pasca panen, dan juga tadi lihat roasting-nya, dan profil light to medium itu benar-benar bikin nakih. Bagi Anda yang masih penasaran dengan cita rasa kopi khas puluh sari di Pemalang, bisa mencobanya langsung. Letaknya di jalur selatan kota Pemalang, dan dapat berada di lereng gunung, menjadi daya tarik tersendiri. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang